Balik lagi di konten ruang murid Dimana murid yang lebih banyak berbicara dibanding gurunya Hari ini mumpung udah malem Kelihatan ya di kamera udah malem nih Jamnya kita kasih lihat tuh setengah 10 Kita mau ngebuka kontennya Kemarin kita ngomongin konten Lebih ke masalah yang lebih kayak pendidikan Dan bagaimana proses belajar-mengajar selama covid Apakah efektif atau enggak Nah sekarang kita mau bahas lebih kaya ke cerita yang lebih hapean Bisa dibilang lebih simple, lebih menarik Karena hampir semua di sekolah ini ada Jadi kita mau ngebahas cerita horor di sekolah masing-masing Seperti biasa Tolong diperkenalkan dulu murid-murid kakak Halo semuanya, selamat baik Biasa dipanggil Rian Oke Saya dari salah satu sekolah di Jakarta Selatan Penang Oke Oke, nama saya Yonggy dari salah satu SMA Negeri Jakarta juga Sama kayak Daud Pas 12 Hadrian Silahkan Hadrian Halo, nama saya Hadrian Setelah saya bersekolah di sekolah yang sama dengan Coyonggy dan Daud Oke Di kelas 12 Aku Ezra, oke lewat chatting Bagus sekali Halo, saya Mindy dari SMA yang sama dengan Coyonggy, Daud, dan Antonius Halo semuanya, selamat malam, maka pacar SMA-nya di Jakarta Selatan Jadi kalau kakak mah gak terlalu banyak ya Cerita atau mungkin pengalaman horor waktu di SMA Cuman yang selalu keinget ya Yang selalu keinget nih, yang selalu keinget Jadi dulu tuh ada kakak kelas kakak Ya gini lah Anggeplah itu beneran ya Anggeplah itu beneran Jadi ada kakak kelas kakak Dulu tuh bilangnya dia indigo Entah indigo atau six sense Kakak gak ngerti lah Jadi dia bisa melihat gitu lah Dan dia melihat itu adalah Buah Sebuah apa sepasang Sepasang dua berarti ya Sebuah Sebuah makhluk Yang merayap Layaknya badan manusia Pala kebalik gitu Di atas lemari perpustakaan Kalau dulu tuh Itu tuh dulu Dan ceritanya Kan Dia tuh sering banget tuh Tiba-tiba Nangis sendiri Apa sendiri Namanya Ngerti Begituan Dan kakak pun gak terlalu ngerti ya Masalah kayak begitu Cuman Jadi sering denger aja Iya disitu tuh ada ini Disitu tuh ada ini Sebenernya ada banyak ya Ada banyak Cuman Yang lumayan ceritanya Sampai terkenal itu Kita sih bilangnya sih Itu bilangnya ya Bilangnya Mudah-mudahan Mungkin dia nonton ini Gak usah disebut namanya Kakak juga belum dijin Adalah pokoknya Dia bilang Itu korban Maha Mahasiswa kan Dasar mahasiswa Dia itu murid Yang aborsi Terus meninggal disitu Katanya sih gitu Katanya Iya namanya juga Gossip Namanya juga Mitos Ya kita anggep lah Itu betul lah Kasarannya gitu Karena Ada yang bilang juga Ada yang ngeliat pernah Kayak ngerayak gitu Badannya Jadi kayak apa ya Nanti dimunculin nih Digambar di Di atas sini Di atas sini Nanti dimunculin Kurang lebih kayak gini nih Oke Kalau kakak sih Dulu waktu kakak SMA Itu sih paling serem ya Cerita ut Oke Cercitanya di bukut Yang mana lian Lu pengen cerita pengamal kita Atau Cerita yang di Yang di atasnya dulu Itu awal-awal Hampir lah Yang masih kurang-kurang dulu Gue punya dua cerita kan Ngomong-ngomong Dari yang paling serem dulu aja Yang paling serem itu Gue menemukan cerita ini Sebagai orang ketiga ya Jadi gue ceritain sama Yang bersekolah di sekolah ini Lebih lama dari gue Jadi si Doi Punya temen nih Bisa dibilang temennya tuh Kayak skeptis sama Kakak-kakak mitristis Dia kayak ngepercaya Waktu lagi Acara camping Pramuka di sekolah Eventnya kala itu Dia ditantang Buat naik Kaki dia sendiri Dia kan skeptis orangnya Ya jadi gak peduli Naik aja ke atas Kayak Apaan sih Paling kan Semoga diganggul Dia naik ke atas Kira-kira naik ke atas sendiri Ditungguin Lama-lama kok Kagak datang-datang nih Temen kakak kelas gue Udah datas Di 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 ikutin kan Di ikutin Ini orang kemana nih Kira kayak Paling Di pikirannya dia tuh Dia kayak Pengen bikin kita panik Dicari-cari Dia di atas Kayak lagi Kerasukan gitu Kerasukan gitu Terus Bapak temen-temennya datang Di pegang Terus dibaca Di blablabla Terus dia langsung Lepas gitu Terus ketika Lepas Ditanyain Itu kenapa Katanya dia Dua kunja naik Dia ketemu Selendang hijau Dia kira itu Punya anak Punya Anak Anak Ramputainti Yang ketinggalan gitu Barangnya dia Dia kejar kan Dia kejar Dia pegang Langsung hilang Kesadaran Itu Cerita menurut gue Paling serem Itu di sekolah gue Sorry gue potong Artinya Dia melihat Selendang hijau Bentuknya tuh Berarti selendang hijau Terbang gitu Enggak kak Dia ditangga gitu Selendang hijau Kayak pakaian ditanggal Kalo kak Kayak pakaian ditinggal Tapi ya gerak Ketika aja deketin Dia gerak Oke jadi kayak Pakaian ditinggal Di tanggal gitu Iya Selendang hijau Nah Terus Event apa Event apa Kenapa Bisa sampai malam Di sekolah Gue lupa tadi Event ini kak Event apa tuh Camping pramuka gitu kak Oh pramuka Oke 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 Dan itu memang Ada guru disitu Gurunya lagi pada ngobrol Kayak ini lagi Kayak free time gitu kak Kayak free time Terus guru-guru lagi pada Ngobrol sama orang tua Terus Temen apa tuh Temen kakak Sebelumnya kayak Bikin tantangan gitu Sama temen gue Temennya skeptis Kan temennya skeptis Kagak berdiri sama alam Oke 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 Cuek aja Oke 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 Kok yang kedua lucu Yang kedua tuh kayak Setannya tuh Ngingetin gue Sama temen gue Jangan ngomong potor Kalau lagi sholat Abis sholat jumat Jadi itu ceritanya Pas buat abis sholat jumat Temen gue Lupa barangnya Ketinggalan di kelas Yang gue Sebagi temen Yang gue temen lah Kasian juga Jangan sendiri ke atas Sekaligus gue juga Gabut kan Ngerak kerjaan Gue cuman indohi ke atas Lagi ngambil ke atas Eh lu tau lah Omongan anak jaksel Gimana Ada katakan binatang Dan lain-lain Gue mau ngomong Tiba-tiba Ketika kami mau turun tangga Mau dari lantai-lantai Mau ke atas satu Mau turun baru satu langkah Bunyi kayak ada Kayak ada Tung sapa di Di Kutu kayak diseret Kami kira doi gak Eh kira doi Kami kira ini kan Apa tuh Obe kan Lagi bersin sampah Terus kami Abekan Kami aja Wah kok kami turun lagi Gitu Lagi kenceng Kami turun Gilemper tuh Gilemper tuh Lepas sampah Karang kami Pada saat itu Kami juga lagi ngomotor Wah Kami kaget Kami sediem Panik Kami sudah turun Disitu kami mendapatkan Panjaran Jangan ngomotor Jadi setan yang Gilemper Ternyata gak semua Setan yang tidak Artinya itu Kejadian siang 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 Berarti Abis soal Cuma Iya Iya kan Karena Si Sebut aja Abis soal Cuma Oke Oke Pas Dulu nih Pas saya Masih Bagi esko Pada itu Saya berdua gitu Dalam satu lab Sama kelas ada Namanya KH lah KH Jadi waktu itu Saya lagi ngambil barang Terus saya ngobrol nih Sama KH Kebetulan Kas saya itu Di belakang saya Jadi saya belakangin tas Tasnya saya taruh di Meja Oke Dan itu Posisi tasnya itu Ini Zipnya dibuka Jadi Saya bisa ambil barang Saya tutup Oke Saya ngobrol sama KH Terus Lagi ngobrol-ngobrol Terus Tas saya tuh Ini Saya ambil tas dulu Waduh Diperagakan dong Sangat niat Gak apa-apa Kita lihat dulu Seperti apa Iya Jadi kerabi Tasnya tuh Begini Di atas meja Terus saya disini KH nya disini Pas lagi ngobrol Begini Terus Jatuh Pas KH nya bilang Eh tas lu buka Itu kenapa Saya nengok kan Itu langsung turun Jadi Seperti Ada yang ngangkat Kurang lebih gitu Oke Kalau di sekolah Cuma Ini sih Palingan Tentu yang Terus akhir itu Waktu Ada kegiatan Nginep di sekolah Jogah Tuh sama Kayak tadi Dau Itu katanya Keseringan sih Kayak Dua orang gitu Jadi Temen kita tuh Jadi ada dua orang gitu Bilangnya Kepana gitu Kayak gitu ya Iya Cuma Enggak Enggak inget Persis ceritanya Gimana Cuma Kayak Yang satu Dia ngeliat nih Temennya Lagi bilang Eh Gue mau kesin dulu ya Terus Tau-tau Nah Kalau ada disini Pas dia ke ruangan Balik ke tempat Aulang itu Nah Kok disini Emang Dari tadi Gue disini Nah Tadi Tadi Kesana Siapa Oke 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 Yang bangunan dulu Itu Dan Itu ya Maksudnya Kasarannya Ini kejadian Hampir di semua tempat Kenapa pasti ada ya Ingat kamu ya Pasti ada loh Gitu Kalau disini Aku tuh kan Kayak udah Kan jam terakhir sekolah Biasanya jam 5 Lewat jam 5 Udah Tanda-tanda yang mau maghrib Gitu Biasanya Yang udah Mulai sepi Itu Lab Kimia Lab biologi Lagi-lagi lab Oke Menarik Ya lab lagi ya Betul Sekolah gue tuh Laboratorium Biologi Amat kimianya Di bagian belakang Sekolah Sekolahnya Cukup Asri ya Jadi Kayak misalnya Bagian depannya tuh Kan emang Ya lapangan Pacara Terus Parkiran Terus Mulai ke belakang Banyak Gazebo Nah Ada kayak jembatan Kecil gitu Setelah itu Mulai tuh Kayak Berjajir Laboratorium Biologi Laboratorium Kimia Adalah bahasa juga Teman bahasa tuh Kayak sering tutup Sebenarnya Biologi ini tuh Yang agak horor Karena Terpampang jelas tuh Kayak Apa ya Kalau Partikum kan ada Ada Apa sih Tengkora Oh ya Terus pernah Waktu Sore-sore Kebetulan kan Gue sama temen gue tuh Cukup Rame ya Bertiga tuh Berempat tuh Kayak Gak sengaja lewat Depan Lab biologi Nah Cui gue ke toilet dulu ya Terus Tengguin Sebenernya Terus kayak temen gue Yang satu itu Ngibrit Jangan lari gitu kan Ngikut aja gitu Karena gue gak tau juga Terus temen gue yang ke toilet itu Kita tinggal aja Ternyata pas Gue tanyakan Lu Kenapa Ditinggal sih Anu Lu kan Lu kan gak liat Itu Temkorannya Apa Temkorannya Gerak sendiri ya Kayaknya Litteri gerak Itu gerak jalan Atau Dia gerak apa Mungkin cuman Palanya nengop Mungkin karena 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 udah sore Sore-sore juga Dan Suasana Suasana Memang udah agak Berangin Ya mungkin Mungkin efek dari angin juga Temen gue tuh Udah parno sendiri gitu loh Oke 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 Ngerti sih Cuman Emang serem sih Emang serem sih Tapi ya gitu Maksudnya Suasana Suasana Lingkuman SMA yang di bagian belakang Sekolah Cukup Cukup Agak angker Karena Lokasinya udah Agak paling belakang Paling belakang Sekolah Terus Biasanya juga Habis yang liman Udah pada Udah pada pulang Semua gitu loh Hampir semua Sekolah sih ya Memang punya cerita masing-masing Tapi Di sekolah Bang Pajar sendiri Ada ini gak bang Mitos Yang bunuh diri gak Soalnya Hampir semua sekolah ada Soalnya itu Bunuh diri Kayaknya gak ada Ini soalnya ini ya Hampir semua sekolah Ya mudah-mudahan Sekolah dua Mudah-mudahan sekolah kalian yang nonton ya Jangan ada ya Mudah-mudahan Pohon angker Toilet angker Bunuh diri Terus Kesurupan masal Itu pasti selalu ada tuh Starter pack sekolah negeri Starter pack sekolah negeri Starter pack sekolah negeri angker Itu tuh pasti ada tuh Mr. Gepeng, Mr. Gepeng Mr. Gepeng gak semua Tapi bener Ya tapi Ada Mr. Gepeng Tapi gak semua Cuman Hampir semua tuh ya Kelas angker Toilet angker Bunuh diri Kesurupan masal Udah pasti tuh Itu kayak apa ya Ya bener Starter packnya Horornya sekolah negeri gitu Jangan ber Saya SMP ada di Kang Enggak kak Oh Iya iya Gak apa-apa Cerita 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 Tapi Kejadian SMP Gak apa-apa nih Kejadian SMP Oke lah Gak apa-apa lah Soalnya kakak berharap Ada yang Ngeliat gitu Pasarannya Ngeliat sih Jadi Kejadian itu Pas Apa Saya itu masih SMP Jadi Sekolah saya waktu di SMP itu Kayak ada Apa Tenggak ada yang kegiatan Persamilah Oh Pramuka lah kurang lebih ya Pramuka ya Jadi waktunya itu Kalau gak salah itu Malam-malam Sekitar jam Sembilan Jadi situasinya itu Emang lagi free time gitu Ada makan Lagi ada makan-makan gitu Jadi free Gak ada kerjaan lah Nah Jadi kan Nah apa Tempat saya itu Ada di Lantai dua Nah Sedangkan guru-guru saya Itu adalah Lantai satu Nah guru-guru itu saya tuh Apa Kayak Melarang kita Gak boleh ke Lantai tiga Saat malam-malam Ini berarti Lu ngelakuinnya di sekolah Atau Ini Oh Oke siap Apa ya Kebetulan kan ini Saya orang kan suka bandel gitu loh Suka iseng Suka jalan-jalan sendiri Rebel lah Boca rebel Masih Ya SMP Jadi saya naikkan ke Apa Ke lantai tiga tuh Keliling-keliling lah Lihat-lihat kelas Lihat kelas kosong Ya sosok-soan lah ya Aneh ya Aneh penasaran Tapi emang Sebenernya biasanya Cuman ada satu kelas itu Yang pintunya kebuka Yang lain tutup-tutup Oke Jadi saya Apa ya Jadi saya kayak Asa ingin taunya Tinggi gitu Biasanya mati Tiduan sih Biasanya Aneh 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 Yang dengerin sekarang Nih seneng nih Lanjutnya nih Lanjut dong Lanjut Terus di pojok ruangan itu Terus di pojok ruangan itu Kayak ada Pula api Gede Hmm Banas pati Banda sepati itu Kalau Ya gak tau ya Ada yang bilang Ada yang bilang Itu banas pati Ada yang bilang itu Ada yang bilang Pula api Ada yang bilang Santet Ada yang bilang Santet juga Pemerintah nih Biasanya Yang di menteri pendidikan Tolong Tambahkan mata pelajaran Exorcism Waduh Sumpah Gue Gue lagi nih Gue pernah Jadi panitia Pramukla gitu Baru tuh Pertama kali Gue ketemu Ada Peserta didik Yang Kesurupan Dan gue Gak bisa ngapa-ngapain Kayak di lu sendiri Yang ya Iya Gue gak bisa Dan Dan pasti lucunya Begitu masuk UKS Dikasihnya tuh adalah Teh manis Teh Sakit Sakit perut Pusing Klu Sakit pinggang Kesurupan Apalagi Covid Bisa kalau itu Covid Covid Asma Pasti di UKS Dikasihnya Teh manis Udah gitu Bulannya banyak banget Bisa selalu kak Jadi pas munggu Anggung Ya itu Lebih kayak ke Ini sih Lebih kayak ke Mindset Aga sugesti Gitu Cuman gak apa-apa Masukan yang menarik Pernah gak sih Ada kejadian Kesurupan gitu Terus Kesurupan nih Biasanya Kesurupan itu Kan ini Kami Ustadz ya Terus pas Dibacain doa Tau-tau Setan Setannya Bisa server Waduh Waduh Kas Dibacain Kak Yasin Setannya Pintang bapak kami Tidak bapak kami Tidak bapak kami Kita bikin Part 2 Jadi Tunggu part 2 nya Tidak bapak kami Tapi Tidak bapak kami Tidak bapak kami Terima kasih telah menonton!